Hei, monggongnya emang sore, first sore. Terima kasih, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kita berdua di Banting. Berita gak penting. Bersama dengan saya Jeremy Tetot dan juga dengan rekan saya. Dan saya Az... Maaf Jeremy suara asli. Dan saya adalah Rosyana Tintin. Akan memberikan berita-berita yang gak penting-penting amat. Dan inilah Banting Sore ini. Berita yang pertama. Ada sepasang pengantin. Membuat heboh negara. Saya di Tapan, saya kawinukan anak saya. Amis Dikafadla. Membuat heboh jagat raya. Karena ternyata mereka memakai mas kawin Bas Reng. Ya, Bas Reng. Bas Reng ini menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Terlihat sangat uhuk sekali. Coba kita lihat ya. Bas Reng dijadikan mas kawin. Mas kawin, ya betul sekali. Ini mungkin mereka ingin sesuatu yang berbeda ya. Karena latar belakang mereka... ...kedua-duanya memang hobi makan Bas Reng. Oh hobi makan Bas Reng. Ini disinyalir juga nanti kelak... ...anak pertama mereka akan dinamai Bas Reng. Iya. Dan kalau dia mempunyai anak kembar... ...akan dinamakan Gorang Gorek. Baik. Itulah berita pertama yang disampaikan oleh Miss Gulali Injot. Dan selanjutnya... Rosyana. Oh Rosyana. Rosyana Tintin. Rosyana Tintin. Berita kedua, seorang bule... Papa, 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 berat, papa, berat, berat. Berita kedua, seorang bule viral di media sosial... ...lantaran memposting struk parkir. Kasihan pak, dia struk pak. Bukan maksudnya struk. Struk itu kwitansi. Struk parkir mobilnya selama dua bulan di bandara... ...Igusti Ngurah Rai, Bali. Diketahui bule tersebut harus membayar biaya parkir... ...sebesar 9,6 juta rupiah. Wow. Bayar parkir dua bulan 9,6 juta rupiah ya Pak Jeremy. Ini bisa buat bayar sekolah ya. 9,6 juta rupiah. Jangankan bayar sekolah. Ini mereka nih yang di depan nih. Gak dibayar-bayar lagi selama berbulan-bulan. Kita lihat. Masuk tanggal 1 April 2021 jam 1 siang. Lalu kemudian keluar dari tanggal 1 Juni 2021 jam 10 malam. Jadi dua bulan mereka parkir di situ ya. Dan emang pas masuk udah tujuh bulan. Jadi ketika dua bulan itu pas banget sembilan bulan dia akhirnya lahiran. Senang banget. Miss Rosyana pernah markir sampai dengan berhari-hari seperti itu? Aku pernah paling tidak pernah sampai berbulan-bulan. Waktu itu aku parkir dua hari. Tagihannya tuh 200 ribu aku bayarnya 10 juta. Oh orang kaya. Kalau aku pernah parkir 10 tahun. Kenapa kok bisa gitu? Karena emang aku tinggal di situ. Bung Jiremi ini kita mau dicukup berita ketiga. Sungguh unik tapi nyata. Sungguh unik tapi nyata. Takkan terlupa bisa kasih di sekolah dengan si Ria. Stop. Silahkan lanjutkan. Terima kasih. Unik tapi nyata. Seorang wanita di Filipin mengalami kejadian yang cukup bikin heboh. Ketika ingin menikmati ayam goreng cepat saji yang sudah dipesannya. Ternyata ada sebuah handuk yang dibungkus tepung menyerupai ayam. Ternyata itu bukan merupakan ayam cepat saji sesungguhnya. Tapi handuk cepat saji. Ini merupakan kejadian yang, aduh ini terlalu keterlaluan. Terlaluan. Iya maksudnya kan kesian maksudnya mungkin kan mungkin ayamnya emang abis mandi. Jadi emang diandukin. Iya. Goreng. Emang disinyalir seperti itu. Iya iya iya. Tapi kesian sekali kalau memang harus ada orang yang memakannya ternyata eh dapet surprise eh anduk. Tapi by the way ketika saya berpartner dengan Rosyana ini saya kok saya jadi teringat ya. Bahwa kami berdua pernah di acara pagi-pagi. Dan sekarang di acara sore-sore. Iya iya iya. Baiklah kalau. Ede jabu ya Pak. Iya iya. Kita akan langsung saja ke tim kita yang ada di lokasi. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan tim Belalang Kupu-Kupu yang sedang melakukan razia. Silahkan laporannya. Halo pemirsa. Selamat sore ketemu lagi dengan kita berdua di tim Belalang. Ya berarang. Kupu-kupu. Kupu-kupu berarang kupu-kupu. Kali ini kita akan melakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi lalu lintas. Kira-kira ada enggak ya? Orang yang masih melanggar. Mana ya orangnya? Pokoknya kita akan menilang pengendara sepeda motor yang tidak taat dengan peraturan. Oh ini? Belum belum nih. Maju maju maju. Oh iya maju maju. Maju ini lolos lolos. Tertip tertip. Aman ya aman. Aman pakai helm. Ini aman. Pakai masker. Iya pakai masker. Pakai helm. Helm. Herm. Masker. Masker. Oke. Eelah lolos. Ayo Eelahр. Stop stop stop. Betul betul betul. Terus. M Jon maju maju. Maju maju. Maju maju. Mak J Kadir hon. Babu babu. Saya mbak. Maju stop stop. Terus lotta. Teren turun. Nih ketangkep nih, posko nagrek, ketangkep nih, ketangkep, ketangkep nih, bocang ubat lem nih. Bu, enak aja main lem, bu ngomongin jangan begitu, ngeri hatinya positif bentar. Mau kemana? Mau ke rumah temen bu. Mau ke rumah temen siapa? Temen siapa? Kamu siapa? Namanya? Namanya kamu siapa? Juprim pak. Juprim? Juprim, kamu tau kamu salah apa? Gak tau. Kamu tau gak kamu salah apa saya tangkep? Gak ngerti salah saya pak. Kenapa pake topi sama Herma? Topi sama Herma? Helam, ini kenapa magicom kamu jadikan helm? Itu bukan helm. Saya buru-buru bu. Ngapain bu? Belum-belum jadi gimana? Jadi saya mau nongkrong di rumah temen saya. Bentar bentar, buka mulut kamu. Habis makan apa kamu? Masih ngunyah aja kamu udah tau kerja. Kalau di coklat bu, ya maaf bu sisaan. Saya mau ketemu sama temen-temen, mau ngumpul mau makan-makan. Nah, masing-masing dapet tugas tuh. Kebetulan saya suruh bawa rice cooker, piring, sama sendok nasinya. Ya gak bisa dong. Kan kalau kayak gini harus pake helm. Ini magicom. Ini helm. Ini helm. Ya helm kok di atasnya ada piring? Iya. Helm kayak penanak nasi yang mau otak kamu makan aja, Bang. Iya baru. Salah saya apa, Pak? Iya, salah ini. Bukan ini. Hair. Bukan hair. Iya gak rusak. Kamu ngerusak? Iya, ini bukan hair. Iya. Kenapa Bang? Nangis. Maafin, maafin Bang. Maafin temen saya Bang. Bang maafin. Bang maafin. Manggius. Kenapa? Kenapa Bang? Belum ada bahan. Kamu udah ngerusakin piring dia sama helm dia magicom. Kamu yang saya tahan. Aku yang tangkap. Ya kamu tahan dia. Kamu ngerusak. Aku yang tangkap. Kamu ngerusak. Kamu ngerusak. Kamu ngerusakin piring. Kembarangan kamu. Kembarangan kamu ya. Makau kamu. Aku porisi. Porisi, porisi, porisi. Aduh kenapa? Aduh kenapa? Besok kita ketemu lagi ya. Besok kita ketemu lagi. Pas sore besok. Nah, besok nonton lagi. Terrificar. Tidak. Besok kita ketemu lagi. Kami ngerusak. Nekamu ngerusak. Tek aku biang keבitnya. Tidak. Kami rindu. Kami rindu. Kami rindu. Kami rindu. Kami rindu. Terima kasih telah menonton!